selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya karena kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa tara iya gak? iyalah maksudnya enggak tapi seperti biasa sebelumnya kita masuk ke ceritanya jangan lupa like, comment, and share video ini share sebanyak-banyaknya dah ya ke teman-teman tetangge, keluarge encan-encing, nyak babe semuanya dah sikat bre iya pak jadi kedatangan kita kemari itu untuk meminta bantuan bapak agar hajat kita bisa dilancarin sesuai dengan keinginan kita terang adul meminta bantuan ke pak darso pak darso adalah salah seorang ahli di luar daerah gue dan adul dimana kami terinspirasi oleh salah satu band terkenal kala itu kobe dengan judul cinta ditolak niat ingin mengantar abdul bayi haki untuk memenuhi keinginannya mendapatkan si septi tapi entah kenapa gue malah ikut-ikutan di tengah perbincangan kami dengan pak darso problem cinta adul membuat gue lupa kalau ada agenda pendakian kami ke salah satu gunung di jawa timur yaitu gunung dengan trek terpanjang di pulau jawa tapi tiba-tiba saat itu sekujur badan gue merasakan kehangatan yang luar biasa dan seketika gue setengah sadar berbicara aneh di depan adul dan pak darso jangan memberikan apapun terhadap cucu saya selebihnya dia adalah tanggung jawab saya dan seketika gue pun langsung disadarkan kembali oleh pak darso dan membuat abdul bayi haki tak mampu berucap apa-apa kala itu dengan bekal minuman botol yang telah diberi doa akhirnya gue dan adul meninggalkan kediaman pak darso dengan cepat lu kenapa bang kagak tau dul padahal gue juga mau minta solusi ke dia supaya Mela diberikan rasa males buat ngikuti mendaki kita satu-satulah bang masalah cinta gue dululah baru dah masalah cinta lu terang adul meminta waktu untuk keinginannya alasan gue gak mau ngajak Mela lantaran ini pendakihan gue kembali bersama Ola wanita cantik asal bumi jawa tegang singkatnya kami di rumah gue pun memutuskan kembali untuk mencari orang yang mengerti mengenai hal berbau spiritual kali ini gue ngajak Udin lantaran dia tau channel dunia-dunia perdukunan versi percintaan dan setelah melakukan perjalanan dengan kurang lebih 30 menit akhirnya kami berdua pun sampai di salah satu rumah yang terlihat biasa aja ini rumah dukun sampai rumah Iqbal Kobo Juni Urdin kok kagak ada semi-semi horornya ya ini bukan dukun man tapi dia sekedar paham dengan ilmu syariat terang Udin menjawab pertanyaan gue dan setelah berkenalan dengan orang yang dimaksud sebut saja namanya Kang Junet dia pun menanyakan perihal maksud kedatangan kami menemuinya jadi gini Kang saya ingin meminta bantuan Akang untuk tiba-tiba gue gak bisa melanjutkan omongan gue tersebut untuk sekian kalinya gue gak sadarkan kembali dimana sosok yang menguasai badan gue seakan tidak menerima apapun baik itu yang sifatnya solusi ataupun doa yang bentuknya syariat kamu jangan memaksakan lagi sekarang sosok itu mencintai seseorang yang kamu juga mencintainya lebih baik kamu membicarakan saja baik-baik dengan orang yang kamu maksud terang Kang Junet memberikan arahan akhirnya hasil nihil kembali gue dapetin dan membuat Udin penasaran terhadap sosok yang kerap merasuki gue itu sosok apaan sih man emang? kagak tahu Din gue juga gak pernah tahu tapi safety pernah nyindir sih kalau gue entuh punya sake mode Din akhirnya waktu pendakian jatuh pada harinya dan gue masih bingung dengan rasa pengecut untuk menjelaskan ini ke Mela bahwa pendakian ini adalah wacana gue dan Ola dan dengan ketidakterbukaan gue ke BTS yang lain akhirnya kami sepakat berangkat menuju Jawa Timur tanpa sepengetahuan mereka yaitu bahwa Ola mengikuti pendakian tersebut Tio dan Tita pun absen di pendakian ini lantaran ada urusan keluarga yang gak mungkin mereka lewati tapi safety si cewek Indofood berhasil adul ajak mungkin air botol yang diisi doa oleh Pak Darso berhasil membuat safety kelepek-kelepek dan luluh dengan ajakan Abdul Bayhaki setibanya kami di tengah perjalanan menuju Jawa Timur safety pun mengampiri gue di rest area dan menanyakan sesuatu yang gak bisa gue pahami siapa yang buka sosok itu dulu samar sekali tapi kenapa sekarang terpampang jelas di mata gue ya terang safety menanyakan apaan sih sep? kagak ngerti gue dasarnya aja elu mah cowok kagak peka ujar safety dengan singkat sebenarnya gue males safety ngikut pendakian ini lantaran seringnya dia ngomong sendiri gak jelas selama di pendakian tapi gue ngehargain si adul kalau adul bahagia gue juga bakal maksain buat bahagia dah dan setibanya kami disitu bonduk gue mulai celangak celinguk mencari keberadaan wanita cantik asal bumi Jawa itu nampaknya Ola sudah mempersiapkan si Maxi untuk BTS melakukan pendakian ini dalihnya selama wacana ini dibentuk memang dia berjanji untuk mengurusi Maxi BTS keseluruhannya siapa rindu pun tidak sepenuhnya terobati lantaran gue harus jaga sikap di hadapan Mela yang unjuk gigi juga di pendakian ini nampak Ola juga mulai redup dengan kenyataan itu tapi ini jadi tantangan gue tersendiri mengurus waktu untuk mereka berdua di pendakian oh jadi lu masih berhubungan sama itu cewek hujar Mela berbisik gue yang gak bisa jawab pertanyaan tersebut hanya bisa diem dan memilih bungkang karena bagi gue itu wanita diibaratkan benda bengkok yang keras akan patah bila dipaksa untuk diluruskan dan dibutuhkan kesabaran untuk meluruskan benda bengkok tersebut seperti biasa pendakian kami lakukan keesokan harinya karena tenaga cukup terkuras di perjalanan Tanggerang, Jawa Timur belum melakukan pendakian aja septi si wanita Indofut mulai berinteraksi di tengah waktu israt kami di area base camp via Baderang ucapannya lebih bijaksana dibandingkan ucapan masa lalunya yang kadang mengusir paksa makhluk gohip permisi saya akan melakukan pendakian esok hari izinkan kami yang jauh di daerah barat untuk melakukan pendakian di gunung ini ya kami hanya ingin menikmati keindahan dan bersilat rahmi saja ujar septi ngomong sendiri bang bulu pun seakan peka dengan ucapan minta izin yang dilakukan septi bayangan perjalanan seram sudah mulai mewarnai pikiran gue kala itu ada makhluk apa aja septi mari semua ada man cuma gue lebih fokus sama kepala cewek berambut panjang di balik pohon itu jawab septi menerangka lu kan bisa berinteraksi septi coba deh lu tanyain ke dia tutorial menjangin lampu tercepat kayak gimana hati-hati dia lagi fokus ke leluman serius luset nyesel gue nanyain kayak gitulah gumam gua saat itu logistik yang dibawah pun terbilang lumayan banyak udah kayak orang mau hajatan dah lantaran ini bakal jadi pendakian terpanjang untuk beberapa hari ke depan rokok dan kopi hitam dipadatkan mental serta keadaan fisik yang prima menjadi acuan untuk beberapa hari ke depan wala pun mulai berunding dengan bang bulu saat itu mela masih datar dengan muka kecutnya mega dan yoga sibuk mempersiapkan bawaannya makin romatis aja dah kalian berdua adul dan septi sepertinya sudah siap baik secara berhubungan ataupun menerima takdir ke depannya dan udin sibuk dengan udut penutupnya kali ini dan setelah kami melewati satu malam di base camp akhirnya waktu pagi pukul setempat olah meminta kami bergerak untuk memutar roda waktu pendakian namanya juga roda waktu ya otomatis terkali ini kami menyewa ojek untuk sampai ke pintu masuk hutan tanggerang argoburu berangkut bre tancap gas dan pinggul pun turut bergoyang melewati medan jalan yang asoi akhirnya kami pun sampai di bibir hutan gunung argoburu kalian bisa tambah tarif ojek tersebut kalau ingin langsung sampai di cikasur terang olah menawarkan gas lah sampai puncak juga boleh lagian ada yang baru dapat arisan ya kan sahut adul menyindir udin ya namanya juga bts selalu ngambil opsi tersingkat bila melakukan pendakian akhirnya kami pun lanjut naik ojek sampai di cikasur menurut olah dan bang bulu untuk mempersingkat waktu pendakian dalihnya tarik jabrek yang kotak tinggalin berangkut akhirnya kembali ojek mengantarkan kami sampai di cikasur singkatnya dengan biaya yang tidak tetap akhirnya melah dan olah dengan pesonanya mampu menawar cukup dalam biaya jasa pengantar tersebut emang dah kalian berdua itu ahli dalam merayu naik ojek aja lumayan lama ya apalagi jalan kaki ujar mega yang katanya lumayan sakit di area pantatnya menyusuri trek via ojek perjalanan pun dilanjutkan dengan trek matahari yang berada tepat di atas kepala tidak menyurutkan semangat kami untuk melangkah kaki padang savana yang cukup luas menyilaukan kedua mata di siang hari ini perjalanan lumayan landai dan sesekali kami menaiki perbuk kita untuk menempuh pos Cisentor sementara matahari mulai menurun di ufuk barat sepertinya Cisentor akan menjadi tempat untuk kami membuka tenda septi sayang kamu haus gak minum dulu ya sayang ucap adul rada lebay menjijikan banget dah ku dengernya maaf ya bang kasian banget sih gak bisa sayang-sayangan bingung ya mamam tuh terang adul meledek memang di pendakian ini sensi merah dan olah lebih terpampang jelas beda dengan pendakian di gunung selamat kala itu mungkin di pendakian gunung selamat mereka belum mengetahui satu sama lain entahlah tidak ada yang membuatkan kopi kali ini adul pun sibuk dengan gebetannya si septi melah dan olah seakan jaga jarak banget dah mel gak inisiatif banget sih lu sindir gua meminta dibuatkan kopi sama minta buatin sama mba-mba tegal jawab melah kecut wanita memang sulit dimengerti akhirnya gua pun mendekati olah siapa tau olah bisa bekerja sama bikin melah kelojotan di pendakian ini olah kamu mau gak buatin aku kopi enggak ah mas aku gak biasa buatin kopi mintakah yang udah terbiasa aja sana anjay ya nih awas aja lu berdua gua pecat lu dari hati gua gua mam gua gak karuan akhirnya kopi Udin pun gua culik dan gua lebih memilih untuk menyendiri menjauhi orang-orang yang gak seasik seperti biasanya Cisentor mulai menunjukkan petangnya wangian pun mulai menyelinap di tengah-tengah kami kala itu wangi kembang menjadi bonus kem di Cisentor logistik pun mulai dibedah ritual mempersiapkan makan malam menjadi kesibukan malam ini di tengah romantisnya Adul dan Septi membuat gua dan Udin betek sampai akhirnya gua berdua pun sepakat untuk menjahili Adul yang kala itu terlalu fokus dengan urusan hatinya mencari benda yang bisa dilempar ke arah Adul menjadi alternatif pembubaran area keubuhan mereka Astagfirullah Ujar Adul memperhatikan keadaan setelah kena lemparan gua dan kembali gua pun melempar benda yang sama ke arah mereka namun kali ini tidak menempati sasaran malah terkena septi si cewek Indofut beletak aduh siapa sih ini yang lempar gua jangan pada iseng dong bang apaan sih orang gua diem aja dimari nampak adu mengusap kepala septi dan memeriksa keadaannya man awas lu benjol nanti kepala orang ucap Udin berbisik tapi kembali gua melempar sekepal tanah keras ke arah Abdul Bayhaki namun kembali gua salah sasaran dan mengenai septi untuk kedua kalinya beletak seketika gua pun pura-pura tiduran sekejap itu juga Udin langsung membuat kopi sebagai penyamaran dari keisengan kami berdua namun tercium wangian yang nampak wanginya sangat tercium pekat tiba-tiba saja septi di tengah benjolannya meminta izin tapi entah kepada siapa menurut septi dengan berbisik menceritakan ke kami bahwa ada rombongan wanita cantik melewati kami di area ini seketikapun situasi menjadi mencekah dan membuat bulu kuduk merinding setelah mendengar penjelasan septi barusan dan setelah mendengar penjelasan septi tentang adanya rombongan wanita asumsi gua langsung traveling ke sosok JKT48 dan membayangkan paras personel gerben tersebut Din kayaknya rombongan yang dimaksud septi itu JKT48 mau konser kali ya wangi bener emang kalau habis konser jadi bau asem gitu man ya gak bau asem juga Din mungkin kelebih bau angkot kali ya sementara Abdul Bayhaki yang matanya selalu peka dengan sosok makhluk goib kini mulai beraksi dengan apa yang dilihatnya sosok wanita kerajaan dengan aura magisnya ternyata menuju sumber air yang berada di area Cicentor seketika kami semua mendengar suara gemercik air dari sumber air itu yang sedangkan lokasinya berada lumayan jauh untuk sampai ke pendengaran kami kalian jangan ambil apapun disini ya takutnya mereka marah dan menjadi penghambat pendakian kita juga lah bang mau di dunia manapun mah kalau kita ngambil sesuatu tanpa izin lah bisa dikandangin juga kita ke kantor polisi udah-udah pada makan dulu nih ucap Mega menghidangkan santapan malam dan setelah beres makan malam kini tibalah bagi kami sekedar berbincang sebagai pelarut untuk tidur cuaca dingin dengan cepat mengubah suhu kopi dari hangatnya Mela dan Ola nampak terlihat marah Abdul Bayhaki pun sibuk dengan urusan hatinya malam yang cukup membosankan dah bagi gua kayaknya emang gua harus ngelakuin sesuatu nih gumam gua kala itu dan setelah menikmati kopi bareng Udin tiba-tiba ada benda yang seakan dilempar ke arah kami berdua wah kerjaan sih sakdul nih pasti dan segeralah gua lempar balik tubuh mpalan tanah ke arah Abdul Bayhaki dan tidak berselang lama benda tersebut kembali mengarah ke kami yang tepat mengenai dahi Udin yang membuatnya sedikit marah kurang ajar nih si adul lu gimana sih man kalau mau lempar tuh bidik dulu biar kena tuh sisak dulu kemudian gua pun mencoba kembali melempar benda yang sama ke arah adul tapi hal aneh gua dapetin dimana lemparan gua melenceng jauh ke arah bang bulu anjay ya nih kok bisa sih din gua dan Udin pun seketika terdiam dengan keheranannya seketika asumsi gua berpendapat bahwa ini ada ikut campur tangan makhluk goib dengan tindakan yang baru aja gua dan Udin lakuin namun setelah kejadian itu entah kenapa mata gua mulai tidak normal dengan apa yang gua lihat Udin seketika berubah-ubah menjadi sosok lelaki tua dengan jubah putihnya bang bulu pun sama kini dirinya berubah-ubah dengan sosok seperti tentara kerajaan dengan tombak di tangannya puluhan ibu kos pun berdiri di sepanjang arah penglihatan buliran keringat cukup membasai wajah yang kedinginan dan kini pandangan mulai tidak normal perasaan pun mulai tidak bisa menyeimbangkan dengan kondisi di lapangan rasa marah mulai berkecamu dikala Melah memberikan perhatiannya ke Udin namun jiwa gua seakan terpental dengan melihat Udin yang selalu berubah-ubah menjadi sosok lelaki tua apa ini ada hubungannya sama tindakan jahil gua barusan ya yang sehingga penglihatan gua mulai tidak normal rasa sakit hati mulai bercampur dengan amarah teramat sangat sakit yang melihat kedekatan Udin dan Melah kembali sudah sangat lama rasa itu hilang dan kini kembali gua merasakan itu untuk kesekian kalinya sementara tentara dengan tombaknya menghampiri gua kala itu dengan setengah sadar gua mendengar pembincangan mereka din, Arman kenapa? gak apa-apa Mel yaudahlah jangan terlalu pikirin terdengar sahutan Udin menjawab pertanyaan Melah dan setelah gua membuka mata penglihatan gua pun kembali normal dimana Udin dan Bang Bulu tidak berubah-ubah wujud seperti sebelumnya dan tidak ada pula terlihat adanya puluhan ibu kos yang mengawasi gua kali ini gua pun menyendiri memahami kejadian apa yang barusan menimpa gua tapi badan seakan bergerak dengan sendirinya di kalah melihat kedekatan kembali Melah dan Udin rasa itu kembali hadir dan dengan refleks badan gua pun menyerang Udin dengan sendirinya namun Bang Buluk dengan sigapnya menghalangi apa yang akan gua lakuin ke Udin lu kenapa sih man? Melah menanyakan gua gak seneng Mel ngelihat lu deket lagi sama Udin dan seketika semua tim pun menghampiri dan menenangkan gua yang hilang pendali Udin pun masih terlihat diam dengan tatapan matanya yang tajam lu kenapa Bang? Adul menanyakan kondisi gua kala itu gak elu gak melah juga si Udin sama semuanya mulai gak asik lu pada sahut gua yang entah kenapa penyebabnya bisa semurka itu dengan mereka terlihat juga oleh memperhatikan dengan wajah bingungnya semua tim pun seakan bertanya-tanya dengan apa yang gua ucapan barusan Maksud lu apa man? Melah pernah deket sama Udin sontak Mega menanyakan Udin pun seakan menghindari pertanyaan Mega tersebut dan memilih untuk masuk barisirahat ke dalam tenda namun melihat tingkah Udin yang terlihat tenang disitu gua seakan makin gak terima dengan tingkahnya dengan setengah sadar gua udah melontarkan kata kasar ke Udin yang membuatnya marah menghampiri gua lu inget ya lu gak bakalan bisa jadi gua dan gua pun gak bakalan bisa jadi lu inget itu ucap Udin menunjukkan telunjuknya ke arah gua tiba-tiba tim pun mulai masuk satu persatu ke dalam tenda masing-masing nampak raut wajah Mela yang seakan kecewa setelah kejadian ini walaupun seakan bertanya-tanya sebenarnya ada masalah apa dengan BTS? dan tak henti-hentinya Adul pun mencoba menenangkan gua sepanjang malam tapi saat itu bau amis mulai menyelinap masuk ke dalam tenda bau ibu kos bang ujar Abdul Bayhaki gak usah menafik lu Dul lu kan pernah bilang ke gua Dul tanpa mereka perjalanan kita terlalu monoton iya juga sih bang tapi kok bisa ya mereka selalu hadir di pendakian kita Audul ah mau tidur pegel banget nih rasanya badan kemudian Adul pun terlelap tidur tapi bayangan buruk kerap mengganggu dimana bang buluk meminta Udin dan Mela tidur satu tenda bareng mega mukegile Cisemtor kini memberikan sinarnya di ufuk timur embun pagi pun mampu membasahi tenda dengan kilauan mentari paginya saatnya mempersiapkan kembali untuk perjalanan selanjutnya senyuman tim pagi ini mampu menenangkan jiwa yang aneh semenjak malam menu pengganjal perut pagi pun terasa sangat istimewa dengan adanya olah yang turut serta di pendakian ini emang dah wanita jawa punya daya tariknya tersendiri olah yang tulen asli jawa dan Mela yang belastaran Yogyakarta beres packing dan packaging kami pun kembali melanjutkan perjalanan kurang lebih satu jam melangkakan kaki tiba-tiba septi terlihat ketakutan yang lalu mengajak kami untuk kembali ke Cisemtor mulih mulih aja terus maning selamat menikmati